Di ujung senjak, kaki sudah patah sebelah, tapi semangat masih menyala untuk melestarikan seni budaya. Ana Kumari, salah satu maestro di Sumatera Satan yang kita punya. Punya kipah yang luar biasa selama hidupnya. Sebagai pelestari budaya. Kali ini kita akan menggalih jejak sang maestro Sumatera Satan yang akab kita panggil sebagai mama Ana Kumari. Sejak kapan lah mama itu nari? Sejak nari? Mama ini sebenarnya nyanyi dulu. Oh nyanyi dulu baru nari? Oh karena itu waktu itu nyanyi, kemudian nari. Jadi waktu nari itu kira-kira umur 9 tahun. Belajar sama? Sama, anu disini ya, Rostam Ependi namanya. Penari? Penari, tapi dia kebakatnya namanya pulana. Kebakatnya pulana ini, tapi nanti nanti. Tahun berapa itu? Nah pertama nyanyi itu tahun umur 9 tahun. Umur 9 tahun. 54, Pak. 54. Oh Pak, 54. Karena nyanyi itu sebenarnya yang ngajak ayah. Oh. Ayah saya dulu perintis kemerdekaan, tentara, terus kemudian setelah merdek, dia di hutan berapa tahun. Gerilya? Hah? Gerilya? Tentara Gerilya? Mendirikan, mendirikan tentara, tentara Sabi Lillah. Sabi Lillah. Hmm. Akhirnya dia dianggap Panglima Sabi Lillah. Iya, 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 iya. Dia pergi meninggalkan anak yang belum lahir. Baru 8 bulan, Anwar Buadi. Ah, Anwar Buadi. Nah, dia lahir, Abah tidak ada. Ini nama apa? Nama ya, Abah. Abah. AR Amanci Rozak. Iya. Perintis kemerdekaan RI. Ini keputusan Menteri Sosial ya. Tahun ini, 25. Kamu Abah? Jadi, pejuang, Abah. Pejuang. Nah, karena itu dia bilang, saya pejuang. Sekarang sudah merdeka, saya pulang. Mau bertempur dengan si aku. Hmm. Jadi, lebih baik, saya pindah, minta berhenti dengan hormat dari centara, masuk ke Departemen Penerangan. Oh. Di Departemen Penerangan, iya, jadi kepala. Di Departemen Penerangan. Departemen Penerangan, apakah di Pelembang atau Jakarta, ada tahu ya. Merbitkan buku. Nah. Kelopak Mekar. Kelopak Mekar. Hmm. Ya, ya. Ada tari gendeng, siwi jaya, nyanyi, ya, nyanyi. Dia ajarkan, saya nyanyi lagu gendeng. Jadi, mama belajar dulu lagu gendeng dulu? Nah, tarinya belum. Baru belajar tari. Lama. Jadi, belajar sampai sekarang masih hafal. Lagu gendeng itu masih hafal, saya. Dia ajarkan saya, nyanyi gendeng, dia ajarkan ini, dia ajarkan ini. Tarinya belum. Belajar tari, apa? Oh, tahun 1961. 1961? Iya. Umur 16 tahun. Kemudian, kakak saya, Hajjah Nur Aini, itu tinggal di Jakarta. Hmm. Di Setia Budi. Lalu, tahun 1962, tahun 1962, saya ke Jakarta. Menjadi penari istana Presiden Sultan. Itu penari itu? Penari tetap. Hmm. Nari apa, Beb, di istana? Tari Bali. Tari Bali. Bukan, tari Sumatera Selatan. Tari Bali. Tari Kecak. Tari Tender. Tapi penari tetap istana. Kawan saya masih ada loh. Kawan masih ada. Di sana? Jadi, dia nari tari kecap, misalnya. Tari Kecak itu, tidak pakai gamelan penarinya. hanya untuk keluar keluar dan masuk sampai di depan nyanyi tadi jadi tidak pakai musik dia nari sambil nyanyi nah tiap ada tiap ada tamu negara saya tarik kecak tarik tarik jadi jadi sebelum tarik gendeng itu tarik kecak tarik Bali dulu baru belajar tarik gendeng ada tarik gendeng 61-1 sebelumnya udah sebelum belajar-belajar tarik gendeng puluh dua-dua ah iya 62 ya Jakarta di Jakarta udah belajar puluh tiga nari bukannya belajar lagi nari gendeng seri Wijaya di Bok Pen Penan Sukanya rocak di Jakarta sini tidak dari Palembang ke Jakarta dari Palembang ke Jakarta yang yang penarinya saat itu kebanyakan kita seluruhnya anak jawa Oh jadi lama tuh sekitar enam tiga lah ya enam puluh tiga berarti menjadi penari tarik gendeng Sriwijaya sampai tahun berapa emak jadi tarik gendeng terus macam-macam ada kegiatan apa pun enam tiga empat enam lima apa adanya kegiatan enam lima pokoknya sekai enam lima kadang jadi penari kadang jadi penyanyi nah itu pokoknya lagi aktif yang tahun-tahun enam itu ya eksisma terus ya pada waktu itu tahun 65 meletus Greti Goplek SPKI nah mama mama situ sudah diangkat jadi pegawai honor in mindam empat Geri Wijaya tahun 65 nah kemudian akan datang anu Panglima Himawan Sutanto ke Pelembang panglima nah kemudian kodam memerintahkan in mindam empat Geri Wijaya saya di in mindam Geri Wijaya itu sebagai penari dengan anggota 30 orang terdiri dari penari penyanyi penyanyi dan musik termasuk Wang Ahmad musiknya Wang Ahmad jadi waktu itu perintah Panglima segera setiapkan tarian baru bukan tarik gendeng katanya itu di tarik gendeng oleh pemerintah sementara dibekukan ah dibekukan jadi bukan dihapuskan dibekukan karena ada unsur politik nungci air jadi jadi Panglima yang itu itu Panglima nyambut Panglima isak untuk menyumbut Panglima harus tarik baru tarik baru tarik isak juarsa Panglima isak juarsa iya isak juarsa iya namanya galak lupa iya iya panglima isak juarsa jadi atas perintah itu dalam waktu yang singkat perintah cipta kan kata Panglima panglima yang lama itu siapa namanya nah jadi perintahkan supaya tarik yang baru tarik penyambut tamu Allah memberikan inspirasi dalam waktu beberapa hari jadi mama dalam waktu beberapa hari nyitakan tarik kalau tarik gendeng Sri Jaya itu untuk anak japan Sri Jaya tariknya itu ya abad ke-7 Masyahi ini saya milih abad ke-16 Masyahi masuknya Islam ke Palemba dari Tepak Keraton dari Tepak Keraton memang penarinya waktu itu anggota anggota dari Keraton ke Sultan jadi waktu itu jadi mama waktu itu ilham dari Allah terus mama karena waktu singkat mama tidak baca nipatkan lagunya tidak sempat tapi sairnya mama ciptakan nanya sama nenek lagu apa nenek suka mainkan itu pakai accordion oh 6 saudara nah mama ambil lagu 6 saudara terus kata-katanya mama ciptakan masih ingat masih ingat kami ini ha ha selamat datang oh selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang di Palembang darursa selamat datang selamat datang kami ucapkan kepada Tuhan awal mula kami berperi riwayat Palembang asli selamat datang selamat datang selamat datang kami aturi raja berduji ya ya tak pun siri seulas penang kami bersembahkan tanda hati dulu suci ihlas penuh hati oh kalau mau nyanyikan panjang jadi 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 mama mengambil gerakan dari sudah ini jadi gerakan tangan tangan ini Allah yang menggerakkan Allah masa nama diperintahkan dalam waktu beberapa hari singkat ciptakan lagu ajarkan lagu ajarkan tari iya lah dimana ya Allah yang menolong nah itulah hari ini tapi tentang kesultanan Palembang ada pencaknya nah ada pencak karena saya ini belajar pencak dengan Raden Hamid Ternate yang lahir di di tempat pembuangan Ternate tempat pembuangan Sultan Guadarudi dengan penjanji nah dia seluruh anggota saya masukkan in mindang pegawai honor pegawai honor dikasih iya 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 termasuk ini kemudian kemudian saya ada sumpah di sumpah jangan mengajarkan pensaksilan ini kepada bukan keturunan sumpah tapi saya kan sebagai mama kan sebagai janji kepada kepada guru harus ditepati nah karena itulah tapi tetap ngajar ke tari kepak keraton tanpa silat silatnya sudah mama siap siapa yang manggil tari kepak keraton ini silatnya lah siap seperti yang di yang tadi yang baru yang dibuat film itu nah sudah siap sudah siap pencak pencaknya siapapun yang akan menarikan tari kepak keraton saya siapkan pencak silat jangan khawatir sudah siap nah itu nah itulah akhirnya ya sejadilah tari itu tepak keraton tepak keraton pemainnya semuanya dulu awalnya priyai ya priyai bangsawan selain tepak keraton mama buat tari apu lagi selain dari tepak keraton apa tari apu lagi yang mama buat oh banyak 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 50 tari banyak catatan mama 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 kan tidak bohong iya mama tari elang terbang di perlombakan dilombakan lagi ma tari elang terbang banyak tari saya adakan tari eh ini festival 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 tari anak-anak tari caeng kling nah itu kenapa tari caeng kling saya ingat permainan caeng kling suatu saat akan hilang karena itu saya buat tari caeng kling benarnya mainnya ini mulai hilang nah jadi tarinya kalau terus dilapi masih ada kemudian tari kumpe berayun kenapa di sungai musik kan banyak kumpe suatu saat kumpe ini akan hilang kumpe berayun macam-macam jadi 8 tarian ini 1800 anak tanpa bayaran 1 cent sama sudah buat kolosal waktu itu buat kolosal tari kolosal iya dengan tari elang terbang anak-anak SD mah ha anak SD sekolah dasar SD kelas 4 sampai 6 itu 8 tahun saya kemudian kita kan dari kantor itu ya dari kantor dikbud nyuruh itu terus kita kan nak ini nak pergi ke Jakarta tapi rentang harus tari nah saya susun kirim surat ke sekolah kirim ajar ke tari cipta kalau tari apa cipta kalau yang penting adalah songket tari tenun songket nah tapi pesertanya sudah disiapkan dia tinggal ngajak saya pergi Jakarta buat tinggal semen ma nah selain buatlah buat tari mama juga buat lagu iya sebab apa itu lagu mama tari itu berhubungan dengan tapi ada hubungannya antara tari dengan lagu salah seorang biduanita ayam mole ayam mole ayam mole ini mama yang buat band oh lagu ayam mole iya bandnya band band ayam mole iya band putri anak-anak masih ada yang hidup nurjana namanya di padang di padang dia ini pergi ke padang pemain dram pemain dram eh katanya siapa lagi diajarnya nyanyi cipta anak-anak anak-anak tidak ingat lagi pelembang katopati ah baju abang nusa'ati aa cipta pelembang katopati baju abang nusa'ati aa 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 itu diajarnya dengan dia sama sopian iya 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 udah ingat lagi iya 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 nah itu pemain bandnya dulu anak-anak remaja kenapa jadi ayam mole di depan ini ada ayam ulang tahun kita latihan 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 dan eh tiba-tiba tak anak katanya itu anak aku ni ulang tahun latihan di rumah tu ke kami pergi kaki ayam oh itu jadi kaki ayam oh lagi-lagi kesitu diundang diundang senang kan kita lagi latihan diundang orang main eh tidak dibayar tapi kita senang lagi-lagi ini jadi ayam mole itu kan kaki ayam tadi iya iya bukan ayam bukan main musik nah saingan mama dengan cak mana oh iya ini musik ini baru berdiri lihat di koran katanya terkenal saya oh ini terus bingung ini ya Yopi Item mau main bersama kita Wan Ahmad Wan Ahmad lah hebat kita baru berdiri saya bilang nah dulu kan sekolah musik saya di jaya di adung nah kemudian ada guru tari saya itu guru nyanyi saya ngomong malu saya kata saya nanti diserahin orang Oh gampang katanya kenapa gampang sini katanya lagu apa empu cinta rela di lunak ah wah disoraknya gue main gitar dari belakang untuk Atickets ya Nah main dari belakang Cak roker ya Nggak ngingok, nggak lihat kan Orang bersorak Padahal baru berdiri Buat Ahmad bukan saingnya Tapi dia lah Ayuhnya saya yang disorak Karena main ini Kalagaya Kalagaya Nah itu Nah di tari Mama ini kan tari Berarti banyak ngajari Penari-penari Siapa bela di antara Murid mama Murid mama Ada yang murid yang tidak mengakui Mama Ada kira-kira Siapa itu Nggak tahu Begini caranya Murid anak ini kan berjuta-juta Setiap tahun Sejuta Lapan ratus Sejuta Dua ratus Selama lapan tahun Hari pendidikan nasional Ini ada Kalau ceritanya Nah Jadi suatu saat Pak Anak kan kerja di Dikbud Pak Pak Purwadi Datang Bilang Anak Bu Anak Tolong ada orang yang ingin belajar Ingin mengajar Kan belajar Mengajar Mengajar Terlalu banyak Terlalu banyak Ngajar Nari Mana Oh itu tadi Ini Mama kan terlalu banyak Ngajar Nari Nah Di antaranya Tempat mama Ngajar Nari Kanwil Tanrajirana Rumah dokter 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 Nusmir LKN Bertaminah Dan lain-lain Nah Anak bilang Pak Purwadi Bagus Bagus Anak terlalu banyak Ngajar Pak Purwadi Anak kasih kerja Oke ya Kami datanglah Kesitu Ke rumah dia Yang mau Pengen Belajar Pengen Ngajar Memang Kan Memang Katanya Memang Kamu Bener Nak Ngajar Pak Tari Apa Tari 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 Mata Selatan Bagus Kata Kauan Naja Ke Yang Satu Ini Kan Wirdik Nah Kamu Ngajar Disini Saya Perkenalkan Muridnya Adalah SMP SMA Nah Kamu Ngajar Disini Tapi Diajarkan Tari Sumatera Selatan Kata Dia Ya Sudah Nah Setiap Yang mama Suruh Ngajar Kan Mama Kontrol Bener Apu Ida Apu Apu Tidak Pas Dikontrol Kaget Yang Diajarkan Bukan Tari Sumatera Satang Tari Yapo Waktu Itu Mama Serahkan Tari Yapo Dari Jakarta Kepada Prajino Nah Prajino Kau Petanggungjawab Dengan Tarian Ini Kau Ajar Tari Mas Yapo Begitu Mama Korong Ketan Wil Oke Mama Lah Ngapun Diajar Ketari Yapung Ya Tari Yapung Tari Jauh Jauh Ngapun Diajar Yang Ngajar Bukan Dia Bukan Lain Jadi Ngajar Adalah Anak Kepala S S S Negeri Dengan Anaknya Nidak Gitu Kenal Ibu Kenal Saya Bilang Ngapun Diajar Ningok Dia Megang Tep Megang Tep Dia Ngajar Anak Itu Anak Bila Eh Ngapun Ngajar Anak Ini Ngapun Anak Ini Engkau Belajar Ngapun Tari Ini Tari Ini Sudah Saya Serahkan Dengan Prajino Urusan Prajino Tari Ini Saya Tidak Urus Lagi Aku Dapat Sebenarnya Nabi Nah Kata Saya Ngapun Kau Nak Belajar Aku Datang Rumah Kau Dengan Ibu Purwadi Datang Rumah Dia Nian Aku Nak Belajar Ibu Tak Maaf Ya Tidak Dasar Keteng Nah Sudah Kalau Kau Sudah Baca Sekarang Kau Datang Rumah Kapan Anak Acari Kau Tari Gendeng Misri Wijaya Tahun Berapa Itu Mak Tahun Berapa Ya 80 An 84 Ya Jadi Sudah Itu Anak Acari Datang Anak Anak Yang Sekarang Dekat Sekolah Kawin Dekat Tau Ya Anak Ketir Duduk Kena Di Atas Meja Di Atas Ini Bawah Belum Ada Di Di Atas Saya Ngari Dia Tari Gendeng Nah Sudah Saya Tak Kontrol Lagi Mama Tak Kontrol Lagi Sudah Banyak Yang Nak Diorus Di Disini Disitu Anak Panglima Belajar Anak Gubernur Jadi Jadi Kena Sudah Diajari Sudah Selesai Mau Jadi Apa Dia Pun Sekarang Heran Tidak Ngaku Heran Saya Katanya Dia Ngomong Pokoknya Ada Yang Nyampaikan Dia Ngomong Dia Belajar Tari Gending Tahun 62 Ada Acara Apa Apa Itu Terus Anak Ditanya Paget Nak Tanya Dimano Tempat Dia Belajar Terus Siapa Yang Ngajar Terus Siapa Teman Belajar Terus Dalam Acara Ada Apa Rekat Siapa Orang Yang Tau Mama Belajar Tari Gending Sama Siapa Tari Sukaina Rojak Itu Favorit Penari Gending Pertama Sukaina Rojak Dia Penari Pertama Tahun 40 Jadi Mama Belajar Tapi Mama Belajar Tahun 60 Belajar Oh Iya Mama Kan Dari Yang Lain Dulu Nip Dari Sebalo Macem Kemudian Anak Anak Pejabat Di Solo Nari Tahun 63 Anak Pejabat Semua Ada Saya Tahu Termasuk Karena Saya Anak Penerangan Termasuk Anak Pejabat Tahun Berikutnya Ya Saya Mulai Dari Megang Tombak Dari Megang Payung Dari Megang Tempak Megang Itu Dari Menyanyi Saya Pelajar Sampai Menyanyi Kadang-kadang Saya Tahun Berapa 70 Itu Parida Anang Parida Anang Nari Sebagai Ini Kami Nak Anak 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 Nyanyi Penyanyi Ada Padahal Penyanyi Sudah Adu Nyanyi Sudah Paca Nari Alasannya Masih Ada Hubung Kita Pergi Rumah Karena Mereka Lengkap Kan Baca Nyanyi Baca Nari Pulo Paca Atraksi Pulo Tadi Teater Baca Band Drama Baca Mayer Karena Ada Hubungannya Dengan Tari Tadi Musik Kalau Hubungannya Dengan Kerajinan Penari Harus Memakai Baju Penari Palembang Memakai Baju Songket Itulah Sebabnya Saya Mendirikan Sanggar Songket Saya Dirikan Sanggar Songket Saya Bingung Nenek Saya Dapat Upakarti Dapat Upakarti Saya Bingung Nenek Saya Berang Habis Saya Nanyain Habis Boyak Kalau Kau Buat Nari Disini Banyak Anak Putus Sekolah Saya Panggil Saya Panggil Anak Putus Sekolah Saya Tak Bisa Bantu Apapun Saya Bantu Ajar Kamu Tenung Jadi Buatlah Sanggar Songket Buatlah Sanggar Tanpa Bayaran Kata Saya Kamu Tanpa Bayaran Saya Ajar Sampai Selesai Saya Makan Kamu Makan Saya Minum Kamu Minum Nah Itu Akhirnya 50 Orang Nah Tahu Sampai Kuali Sampai Ke Presiden Tahu Makanya Dapat Penghargaan Mak Nanyo Lagi Mak Pebri Nanyo Mama Pendapat Mama Tentang Tari Tanggai Oh Ya Tari Tanggai Itu Bukan Ciptaan Mama Orang Bilang Ciptaan Mama Tidak Mama Belajar Tadi Nata Yang Mama Umum Kandai Isang Gustam 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 Kanya Nah Dia Yang Jadi Tari Tanggai Itu Sudah Ada Sebelum Anak Bisa Nari Jadi Salah Kalau ada Yang Bilang Tari Tanggai Ciptaan Aku Apalagi Anak Anak Cuman Mempopulerkan Bukan Bukan Ciptaan Ciptaan Banyak Ada 50 Tar Yang Ciptaan Yang Dapat Penghargaan Jadi Tari Tanggai Itu Katik Yang Nyiptakan Tari Tanggai Tari Tanggai Itu Adalah Tari Tradisional Tari Tradisional Seluruh Seluruh Semang Teras Siapa Penciptanya Dak Tahu Sebelum Kami Misalnya Okis Tari Pengton Itu Paket Tanggai Jadi Tari Yang Menggunakan Tanggai Nah Itu Saya Meledeki Tari Seperti Saya Belajar Tari Bali Tari Bali Itu Ada Yang Tari Ininya Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Tari Bali Jadi Itu Bukan Jadi Saya Ini Ciptaan Ibu Anak Ida Ida Kata Saya Bukan Saya Belajar Malahan Waktu Itu Walaupun Tiap Daerah Itu Berlainan Tapi Ada Tanggai Jadi Tanggai Itu Sudah Ciri Ciri Tari Sumsel Dulu Ada Tanggai Namanya Lain Lain Geraknya Tapi Kalau Ada Yang Ngaku Apalagi Anak Mengaku Tarian Orang Mama Bisa Ciptakan Allah Bisa Nolong Jadi Kenapa Saya Mama Kenapa Berhubungan Dengan Seksi Tari-tari Di bidang Tari Awalnya Tari Tapi Karena Tari Harus Pakai Musik Terikan Musik Terikan Musik Ayah Mulai Karena Harus Nyanyi Saya Sebagai Bintang Radio Sumatra Selatan Nah Jadi Itu Ada Hubungannya Ke Tari Kemudian Kenapa Teater Nah Saya Kan Bukan Membuat Tari Saja Membuat Sendra Tari Berhubungan Dengan Teater Teater Subuh Nur Hasan Busti B Ayat Pemainnya Juara Satu Ya Jadi Apa Yang Saya Lakukan Apa Yang Mama Lakukan Ada Hubungannya Dengan Tari Ya Dengan Tari Jadi Kata Orang Ah Nani Banyak Nian Ini Ya Kita Mencari Hubungan Dengan Tari Akhirnya Saya Ketemu Nyanyinya Kita Keput Terus Musiknya Kita Dirikan Jangan Ganggu Punya Orang Teater Saya Masuk Teater Itu Saya Saya Kepemberang Utama Juara Satu Ustaz Mama Sebelum Betemu Bapak Ini Dulu Mama Punya Punya Tunangan Peng Jakarta Anak Kiai Yang Dimana Yang Dari Jakarta Uji Mama Yang Tidak Jadi Oh Tunangan Sudah Betemu Tunangan Tunangan Jadi Anak Ditunang Pakai Duit Pakai Macam Macam Pakai Itu Pakai Orang Kaya Di Situ Dulu Kan Kalau Pejabat Itu Apa Dia Namanya Dah Ingat Nah Ditunang Datang Nian Kami Heran Bertunangan Awak Makanan Awak Hebat Kita Melamar Itu Katanya Supaya Ini Kagek Makanan Ini Bagiku Dengan Rakyat Itu Saya Tahu Bahwa Sudah Bertunangan Baliklah Ke Pelembang Nah Nyanyilah Jam Sepuluh Malam Nyanyi Nyanyi Orkestr Di Pelembang Apa Kata Bapak Langsung Telepon Dulu Dulu Berlalu Hp Tahun 62 Telepon Telepon Eh Katanya Bilang Amwayat Pak Aman Si Kamu Jual Suara Anak Kamu Katanya Tak Mampu Apa Yang Kami Berikan Kepada Kamu Tersenggung Apa Tersenggung Apa Pian Ini Yang Tersenggung Cara Pali Ini Apa Mampu Kamu Ngan Anak Kamu Makan Aku Yang Nanggung Makanya Oh Pokoknya Rebut Nah Itulah Rebut Itulah Purtu Mama Yang Purtu Si Mama Purtu Si Mama Kawin Tahun 74 Kawin Dengan Ustaz Heran Seniman Seniman Oh Ya Nabi Setarian Kau Tak Lagi Kau Nagi Kenapa Ustaz Pas Nikah Mama Buat Janji Dia Tak Boleh Melarang Oh Iya Kan Mama Ketemu Dia Tahun 70 Dia Anggota DPR Berapa Kali Tahun 74 Keluargunya Nak Ngelamar Jadi 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 Sudah Ngelamar Nak Ngelamar Ada Perjanjian Kata Kalau Kalau Mau Kawin Dengan Anak Satu Tidak Boleh Melarang Berkesenian Dua Tidak Boleh Melarang Berpakaian Itu Mana Pakai-pakai Itu Tiga Macam-macam Banyak Mau Itu Saksinya Kata Nek Juga Anggota DPR Juga Ustaz Gala Nah Itulah Aduh Kejanjian Mas Juga Jadi Kata Kawan-kawan Oh Ya Nah Kawin Ustaz Ustaz Bener Dia Tuh Bukan Ustaz 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 Bener Tapi Berkat Itulah Jadi Mama Sampai Sekarang Masih Berkesenian Kalau Mama Daku Atma Itu Tidak Sampai Ini Hari Berkesenian Kawin Stop Berkesenian Jadi Ibu rumah tangga Biasa Jadi Mama Menjadi Ibu rumah tangga Tapi Tetap Aduh Karya-karya Menyala Terus Sampai Usia Senja Benar Ya Mama Sangat Berterima kasih Tolong Terima 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 Dengan Kesenian Dan Budaya Sampai Sekarang Ya Itu Jadi Banyak Pelajarannya Kita Dapat Dari Mama Itu Yang Baca Mama Ya Masyarakat Lagi Kalau Dulu Banyak Yang Baca Diki Sekarang Mana Buku Itu Buku Tadi Nah Tutup Dengan Sair Bukan Buku Yang Tadi Buku Nah Jadi Jadi Mama Terima Kasih Ya Mak Jadi Kalau Tadi Selama Ini Mama Banyak Kegiatan Bukan Karena Aku Karena Notari Nah Karena Notari Jadi Itu Jadi Jadi Mama Mama Maksud Keadaan Mama Ini Dengan Bismillah Awal Bertamu Kami Sajikan Buddha Yolamu Adat Istiadat Pelembang Bunur Rebu Akhir Ini Namu Nyong Assalamualaikum Kami Awali Tradisi Palemba Jaman Bahari Ramni Ramni Mandi Kesungi Riang Gembira Tidak Depan Rebuk Kasan Reagat Istiaga Manusia Meminta Doa Kepada Yang Kuasa Setahun Sekali Hanya Tak Ada Meminta Ampun Kepada Yang Kuasa Mandi Mandi Saptar Direbuk Air Banyak Mandi Di Sungi Musi Walau Terhadap Sudah Berakhir Jangan Jangan Dilupakan Tradisi Demikianlah obrolan kita Dengan Mama Anak Kumari Jadi banyak Tadi kalau kita dengar dari cerita pengalaman dari Mama Anak Kumari Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat Dan Mangkau Mama disebut sebagai Maestro Main Yari Karena Mama konsisten dengan profesinya Setia Dan Terus Bekarya Sampai semangat Sampai sekarang pun semangatnya Masih menyala-nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih